Selebram Akbar Prabaharudin atau yang biasa dikenal dengan nama Sapaan Ajudan Pribadi. Sebelumnya ia dikenal karena suka mengubah foto dekat dengan pejabat Indonesia. Dan ia sering menggunakan barang-barang mewah yang ditujukan ke media sosialnya. Baru-baru ini ia diberitakan tersandung kasus penipuan dan pendelapan. Saat ini Ajudan Pribadi sudah ditangkap pobres Metro Jakarta Barat. Dan bersatu sebagai tersangka dalam kasus ini. Pihak pelapor sudah menyerahkan barang bukti kepada pihak polisi terkait kasus penipuan yang dilakukan Ajudan Pribadi. Penipuan yang dilakukan Ajudan Pribadi berawal dari ia menawarkan dua unit mobil yaitu Land Cruiser dan Mercy kepada korbannya berinisial AL. Pria bernama Asli Akbar Prabaharudin itu menjual mobil tersebut kepada temannya AL dengan harga yang murah. Modus menjual mobil harga murah itu guna untuk melancarkan aksi penipuannya dan membuat korban tergiur. Untuk membeli mobil tersebut.